Di video terakhir, ada sahabat yang bertanya Beli yang mengapa di kebun Bali Organi TV Semua tanaman terlihat begitu panjang usia Jadi cabai yang bisa berusia lebih dari 1 tahun Tingginya lebih dari 2 meter Kemudian sayuran yang saya lihat beberapa kali Masuk di video Bali Organi TV Masih tetap segar Jadi apa rasanya Beli? Nah, sebenarnya bagi sahabat yang sudah lama Di dunia pertanian organik Pasti sudah tahu kalau sayuran organik Tanaman yang kita tanam secara organik Intinya itu adalah miliki umur yang lebih panjang Tapi pada video kali ini Beli akan membahas mengenai Beberapa tips yang bisa sahabat lakukan Untuk membantu tanaman bisa berusia lebih lama Bisa berusia lebih panjang Dan panennya pun menjadi lebih lama Yang pertama sahabat, untuk sayuran Ini khusus sayuran sahabat ya Untuk sayuran, baik sayuran daun maupun sayuran buah Ini bisa panjang umur Sama seperti halnya manusia Ketika ditelitik, manusia yang panjang umur Biasanya adalah manusia yang hidupnya itu bahagia Tidak stres, tidak ruwet Jadi pernah ada penelitian bahwa manusia bahagia itu akan umurnya lebih panjang Daripada manusia yang suka stres Jadi tanaman pun juga sama Jadi ketika tanaman itu bahagia Maka produktivitasnya akan meningkat Usianya juga akan menjadi lebih panjang Jadi salah satu caranya untuk membahagiakan tanaman Yang paling sering dilakukan saja dulu adalah dengan memberikan Atau rutin memberikan menambahkan kompos pada bagian Pangkal batang tanaman Nah ini penting sekali sahabat Karena dengan memberikan kompos Kita mensuplai hara Yang tetap, yang slow release Kemudian juga menjaga kelembaban media Banyak sekali manfaat yang sahabat bisa dapatkan dengan menambahkan kompos ini Bahkan tidak hanya kompos Kompos setengah matang Bahkan hanya daun-daun yang sudah lapuk Itu pun bisa membahagiakan tanaman itu sahabat Apalagi bagi sahabat yang memiliki biang kompos generasi kedua Ini bisa sangat rekombinasikan Bagi sahabat yang memiliki Bisa mencampurkannya dengan serasa daun kering Ataupun daun lapuk Dan dibiarkan begitu saja di bagian permukaan dari media Yang ada tanaman sayuran Baik sayuran daun maupun sayuran buah Kemudian yang kedua Selain pemberian kompos seperti ini sahabat Yang juga wajib dilakukan Dan ini rahasia umum sebenarnya sudah lama juga dipraktekkan oleh banyak petani organik Adalah melakukan perempelan daun bagian bawah Secara prinsip daun bagian bawah ini sahabatlah daun yang harusnya kita panen paling awal Jadi bagi sahabat yang menanam sayuran daun seperti sawi Misalkan panen dari bawah Bila untuk konsumsi misalkan sahabat bisa panen Mulai dari daun paling bawah kita panen Sehingga nanti regenerasi daun berikutnya itu akan lebih maksimal Jadi kalau misalkan daun bagian bawah ini kita biarkan sahabat Maka regenerasi untuk daun muda yang akan tumbuh itu akan terhambat Karena nutrisinya diambil oleh daun-daun tua yang ada di bagian bawah Ini juga berlaku untuk cabai, terong, dan sayuran buah lainnya sahabat Jadi usahakan walaupun itu bukan sayuran daun sahabat Selalu bisa melakukan perempelan dari daun paling bawah Sehingga ini tidak hanya memaksimalkan asupan nutrisinya Tapi juga menghindarkan tanaman dari gangguan jamur Karena bagaimanapun daun bagian bawah ini lama-lama akan menua Kemudian akan mengumbai seperti itu sahabat Menyentuh bagian media dan ini akan rawan terkena jamur Jadi ada baiknya selalu lakukan perempelan, pemanenan dari bagian daun terbawah Yang ketiga adalah memanfaatkan nitrogen yang tersedia di awam Salah satunya adalah menggunakan rumput Beli sering mengatakan pindahkan kesegaran rumput ke sayuran daun sahabat Jadi alih-alih membuang rumput Ketika kita habis menyiangi rumput, ketika kita habis menyabit rumput Ketika kita habis mencambut bulma Alih-alih membuangnya atau bisa juga dijadikan kokos Bisa juga sahabat menggunakan rumput segar ini sebagai pupuk organik cair fresh Yang sahabat bisa bikin sendiri karena sudah ada video-nya di Bali Organiti Prinsipnya adalah hanya menggunakan air remasan Atau bisa juga di blender sahabat Ini kemudian airnya kita bisa berikan kepada tanaman Dengan harapan memindahkan kesegaran rumput itu kepada sayuran daun maupun sayuran buah Yang disini memanfaatkan hijau-hijau yang tersedia di samping kita Kita pindahkan ke tanaman sayuran kita Dan yang keempat adalah menggunakan pesticida ramah lingkungan Pesticida yang tidak memiliki impact yang keras terhadap lingkungan ini Sahabat salah satunya adalah pesticida organik cair Jadi bagi sahabat yang menanam sayuran Beli sarankan untuk menggunakan pesticida nabatik cair racikan sendiri Ataupun sahabat juga bisa dapatkan di B2Shop Jadi intinya gunakan kebaikan alam untuk alam itu sendiri Karena nantinya sahabat Tanaman yang kita gunakan pesticida nabatik cair dalam penanggulangan hama Itu makin lama akan memiliki sifat yang unggul Beli sudah buktikan bertahun-tahun sahabat Ini ada kaitannya dengan poin kelima nanti Jadi poin keempat adalah gunakan pesticida nabatik cair Yang sahabat bisa dapatkan di tempat sahabat Misalkan seperti umbi gadung ataupun bahkan daun gadung Itu bisa sahabat gunakan Tembakau ataupun putung rokok juga bisa sahabat gunakan Cermai, akar cermai juga bisa sahabat gunakan Biji jarak juga sahabat bisa gunakan Dan banyak lagi sahabat daun mimba Dan tidak bisa disebutkan satu persatu Ada banyak bahan di alam ini yang bisa sahabat gunakan Untuk sebagai sarana mencegah maupun mengusir hama Di kebun organik sahabat Nah poin kelimanya adalah Dengan sayuran yang panjang usia Kita akan mendapatkan benih-benih unggul dari sayuran yang panjang usia juga sahabat Seperti yang sering melakukan Bahkan di belakang sana masih sahabat belum beli panen semua Itu sayuran sawi sahabat Yang benihnya beli panen kemudian beli tanam lagi Jadi dari sayuran yang usianya panjang Ini akan seperti membuat genetiknya Itu menjadi mengikuti pendahulunya Bila pendahulunya atau benihnya kita dapatkan dari sayuran yang usianya panjang Maka di periode tanam berikutnya Benih ini juga akan memiliki sifat unggul yang sama dengan induknya Ini bahkan di saat ini sahabat Di ramadhan sil Di ramadhan sil kali ini Ini benih semua beli bagikan di BOTB shop Jadi bagi sahabat yang ingin mendapatnya Silahkan hubungi rati di BOTB shop Mudah-mudahan chatnya tidak bermasalah lagi sahabatnya Nah kemudian yang paling penting adalah Yang berkebun pun harus bahagia Yang berkebun harus punya waktu untuk mengurus tanamannya Karena bersama bila 5 poin tadi dilakukan Tapi yang punya kebun Empunya kebut itu stres Jadi berbahagialah kita dulu Kemudian tanaman dan semua mungkin ternak pun akan ikut bahagia Jadi caranya seperti apa? Berkebun organik lah Dekatlah dengan alam dan cintai Hobi kita Cintai apa yang kita lakukan sahabat Nah oke sahabat sebelum beli undur diri Kemarin ada kesalahan Beli rawat dulu disini Mengenai ramadhan sil yang beli katakan Pada video sebelumnya itu tanggal 16, 17, 18 Ternyata yang benar adalah tanggal 17, 18, 19 Maret Tahun 2024 Jadi masih hari ini sampai besok sahabat Jadi bagi sahabat yang belum menikmatinya Karena ada diskon super besar di BOTV Shop Juga ada khusus untuk ini sahabat Yang kompos generasi kedua seperti ini Ini beli bagi-bagi gratis 2 bungkus Bagi sahabat yang mengambil 2 bungkus Jadi totalnya dapat 4 Ini luar biasa sekali Stoknya juga sudah sangat menipis sahabat Sangat menipis Dan dimanfaatkan hari ini dan besok Akhir kata sahabat Beli pabat undur diri Mudah-mudahan kita bisa bikin video lagi 2 atau 3 hari lagi Ikat pesan beli Jangan lupa untuk selalu berusaha lah beranamlah hari ini Agar kita bisa panen dan subscribe Sampai jumpa lagi di video-video di berikutnya